Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Saya tidak meminta jawaban yang salah Yang saya minta Hanya jawaban yang membuat puas dalam diri saya ini Yang telah lama saya cari-cari Seberapa besarkah Tuhan itu? Jikalau Tuhan itu memang besar Mengapa? Mengapa saya tidak bisa melihatnya? Mengapa? Sedangkan Yang saya dengar Tuhan itu maha besar Dan jika Tuhan tidak besar Tentunya Tuhan itu kecil Akan tetap Mengapa Hal sekecil itu dapat menjadi Tuhan? Silahkan Pikirkan jawaban itu Jawaban itu telah selama saya tunggu Dan sampai saat ini Saya belum menemukan jawaban itu Silahkan Kalian rundingkan Dan kalian cari jawaban itu Saya akan menunggunya Saya Patih Dharma Wulung Menengar pertanyaanmu Saya tidak yakin untuk bisa menjawabnya Atau lebih tepatnya Membuat hatimu Benar-benar puas atas jawabanku Akan tetapi Disini saya akan berusaha Menunjukkan sesuatu Yang seharusnya kau lihat dengan baik Baik Silahkan Jika jawabanmu membuat diri saya puas Yang pertama Jika kau berharap Matamu Bisa melihat Tuhan Sama saja kau menghinanya Saya tegaskan lagi Jikalau matamu Berharap untuk melihat Tuhan Sedangkan kau ini adalah Makhluk ciptaannya Sama saja kau menghinanya Dan yang kedua Hakikat melihat Tuhan Bukanlah dengan mata Tetapi dengan hati Seperti layaknya kau melihat Burung elang yang terbang di atas langit Jika kau melihatnya dari kejauhan Maka burung elang itu Tidak lebih besar Daripada ujung jari kelilingmu itu Tetapi ketika burung elang itu turun Dan hingga di atasmu Maka Bisa jadi burung elang itu Jauh lebih luas Kepakan sayapnya Daripada tanganmu itu Begitu juga dengan merasakan Kebesaran Tuhan Jika kau jauh dari Tuhan Maka akan sangat sulit kau merasakan Kebesarannya Tapi jika kau dekat dengan Tuhan Maka Kebesarannya Akan sangat mudah kau merasakan Jangankan untuk melihat Jika kau jauh Mengetahui keberadaannya pun Kau tidak sanggup Semua itu kembali kepada hatimu Kembali lagi kepada kepikiranmu Kembali lagi kepada kepercayaanmu Seberapa besar kau menanamkan Keyakinan itu Maka sebesar itulah Tuhan ada di hatimu Itu yang harus kau tahu Jadi Hina bagimu untuk melihatnya Dengan mata kepalamu sendiri Jika kau mencari Dimana Tuhan berada Dan seperti apa bentuknya Maka berdosa matamu Dan berdosa dirimu Atas bodohnya mikiranmu Mungkin jawaban ini Tidak memuaskan dirimu Tetapi Jawaban ini memuaskan hatiku Ternyata yang selama ini kau ucapkan Hanyalah kesombongan Berhenti dan bertobatlah Atas kebodohanmu itu Mintalah ampun kepadanya Atas kebodohanmu itu Terima kasih kerana menonton! Atas kebodohanmu itu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton!